Gue langsung keluar, gue bilang, buka, gue ngeliat itu dia dalam keadaan gak pake baju, berdua Yang tadinya pintunya dibuka, gue dateng langsung ditutup banget Gue gak mau diganggu, gitu Muntah darah, darahnya hitam Dia baca-bacaan ayat tahiyah, terus wah, 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 ngamuk Ya, sebelum jam 4 lah, jam 4.30 Wah, kaget semua bang, langsung temen gue, lu ke rumahnya, lu ke rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue Indra Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan Dilancarkan urusannya, serta dimudarkan rezekinya Gunung itu memiliki banyak tempat-tempat yang sakral Yang memang, dimana kita harus mematuhi aturan dan adat istiadat setempat Seperti cerita yang akan diceritakan oleh narasumber gue ini Dimana rekan-rekan pendakiannya ini melanggar salah satu mitos yang memang pada umumnya dilarang di setiap pendakian Langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping gue Amit, apa kabar, mate? Alhamdulillah, baik, man Makasih banyak nih sebelumnya ya, udah mampir, pastinya gue jauh-jauh dari Pak Lembang ya? Iya Sibuk apa mit sekarang? Gawek sih bang Gawek? Iya, oke Lu mau cerita pendakian lu di Gunung Argo Kuro nih Iya Tahun berapa mit kalau boleh tahu? 2020 2020 Pendakian lu waktu itu berapa orang? 5 orang 5 orang? Iya Kalau boleh tahu nih, apa sih yang lu alamin pada saat itu? Yang pertama, itu gue bisa disebut diteror sama makhluk yang tinggi tapi kurus gitu dan tangannya panjang banget Itu beberapa kali dia nampakin Oke Dan yang kedua, teman gue ini ngelakuin berhubungan badan gitu yang dilarang di tenda Di tenda? Iya Oke Oke Teman-teman, sebelum Hamid melanjutkan ceritanya Gue mau ingetin kalian yang memiliki cerita horror bisa langsung aja DM ke IG yang gue campurin di bawah ini Yaudah, tanpa perlu bermalam lagi, langsung aja kita simak ceritanya Oke, mit Gimana teman ceritanya, mit? Jadi ini cerita tahun 2020 Gue buat planning nih sama temen gue ke Gunung Argopuro setelah lebaran Disitu gue berangkat berlima Dari terminal Kampung Rambutan itu kisaran habis maghrib Gue berangkat, nunggu habis kan setengah jam lah habis isa jalan Sehingga cerita, tiba gue di daerah terminal Jawa lah Jawa Dari situ gue naik elep, terus nyambung lagi ojek, gue lewat via Badran Badran? Pertama masuk, temen gue nih bawa temennya cewek satu Eh sorry, ceweknya lah pacarnya Jalan nih kan, gue kisaran jam 2 lah jam 2 siang itu kan lumayan jauh banget ya bang, kita lewat mata air 1, 2, terus sabana kecil sabana besar, kasur kan nyantai itu emang kita nyantai banget lah belum, ya masih biasa kita masih happy nah pas udah ngelewatin perumahan warga kan, perkebunan juga kita nyampe di mata air 1, itu kan lumayan jauh banget kan bang, perjalanan disitu, istirahat kan ntar, ya nyemil-nyemilah biasa, sebat temen gue nih cewek dia minta pulang kan baru banget jalan gitu cuman gue kan gak bisa maksain kan kalau emang mau turun yaudah gak apa-apa gitu daripada harus maksain kan, kenapa-kenapa kan temen gue yang lain bilang udah gak apa-apa, dia mah cuma haru doang sugesti tapi gue pengen pulang meet, gitu, gue pulang ya dia ngomong-ngomong cowoknya sama yang lain turun ya, turun gue bingung kan yaudah ya, turun gue bilang gitu akhirnya temen-temen gue udah meet, gak usah lanjut jalan aja lagi juga dia sehat kok situ gue yang lanjut jalan kan gue emang seharusnya kan bisa juga bang naik ojek ya sampai matahari 1 atau 2 kan bisa tuh naik ojek cuman gue lebih ke jalan kaki karena minim budget oke dan kaki jauh banget itu bener jauh kan perjalanan lanjut jalan tuh gue dari matahari 1 nah, baru banget gue mulai jalan lagi tiba-tiba cewek ini temen gue disitu bener-bener wah, gue gak tau dia kenapa yang awalnya kayak happy gitu ceria lah seneng gitu tiba-tiba dia kayak teriak tapi ngeluarin kata gue mau pulang gue mau pulang gitu gue bingung kan ayo lo mau pulang turun aja dah atau gue turun semua yuk ya pokoknya gue mau pulang gitu cuman ditanya sama gue sama temen-temen gue ini kayak lo mau pulang kemana kalau mau turun ayo turun rame-rame langsung gitu karena kan emang udah beda banget kan pandangannya sama gerak-gerik itu beda banget dia gak jawab tuh gak jawab gue mau pulang turun datang kemana kan gak jawab cuman gue mau pulang aja gue paksalah yaudah turun yuk gitu nah dia berubah pikiran nih yang si ceweknya kayak udah lanjut aja gue kuat kok atau dia nah kan gue bingung nih situ gue ngomong kenapa sih ya cewek lo kenapa sih gitu disitu gue ini selain kan kayak si Irvan Diki terus Parhan ceweknya ini sebetulnya bela lah ya ya gue akhirnya gue bertiga bingung nih sorry berempat kayak gimana nih udah yuk lanjut jalan kan kata si bela jalan kan nyantai baru berapa meter kan gue jalan dia nunjuk-nunjuk gak jelas lah gitu padahal emang dia lagi sorry dia gak lagi head atau gak lagi gimana-gimana kan temen gue bilang kayak lu lagi head apa gimana sih gitu kata cowoknya enggak kok dia gak lagi head tadi juga kan sholat gitu terus kenapa nunjuk tuh ke arah pohon gede kan itu apaan gila gitu itu apaan gila tapi kita semua gak ngeliat itu itu kalau boleh tahu sekitar jembran sebelum sore lah ya menjelang sore iya tapi sebelum maghrib kisaran asar lewat lah oke itu belum sampai matahari dua bang masih jauh banget nah disitu udah kan akhirnya ditepak nih sama temen gue udah lu ngapain sih gitu kayak gini kayak orang gila tau gak gitu lu ngelakan apa-apa nunjuk-nunjuk ah gak tau lah gue gamut dia ngomel-ngomel gitu lah dan akhirnya disitu dia minta isyaratkan yaudah gue isyarat dulu gue capek duduk tuh dia nyender gak nyender sih ya di jalur track nih sebelah kiri dia duduk kayak gue mau pulang gitu sambil nengir gitu bang mukanya gue mau pulang kok dia mau pulang tapi ketawa gitu ini sebenernya siapa sih kata temen gue gue ngeliatin aja kan dia gak kesurupan nih karena kan gue tau ya dia gak kesurupan cuman halusinasi mungkin gitu ini udah tuh akhirnya sama temen gue ditempu ditempu pake batu kecil kan eh sadar lu gitu apaan sih orang gue udah sadar kata dia yaudah lanjut lagi gue udah enakan nih udah ilang capeknya gue jalan tuh itu gue nyampe jadi dari situ kan jalan emang biasa aja kan bang gue terobos terus lah sampe matahari 2 nah disitu nyampe malem bang pisaran ya pokoknya malem lah ya gue lupa itu jam berapa pokoknya maghrib isya itu lewat gitu karena emang nyantai banget kita jalan isi ratus itu kita makan kan kita masak makan makanan ringan lah dan temen gue ini bilang kita ngecam di sabana kecil kayak sabana kecil apa sabana besar gitu gue lupa pokoknya kita ngecam di tempat terbuka lah jadi setelah kita makan lanjut jalan lagi nih nah baru disitu tuh bener-bener wah bener-bener apa ya bingung rasa takut semuanya juga tuh ada banget gitu karena si ceweknya ini dibilang keserupan enggak dibilang sadar juga enggak bang jadi kayak lu ngapain lu gitu lu ngapain ngikutin gue gitu dia enggak usah ngikutin gue gitu pergi sana lu kita semua ngeliat kanan-kiri itu enggak ada siapa-siapa bang karena kan kita penerangan dalam doang kan tambah paling senter HP nah disitu kayak apa ya wah gue bingung banget kan gue mau ajak turun tapi si ceweknya ini enggak mau mau lanjut jalan juga gitu nanti sebentar bentar-bentar dia bilang mau turun terus berubah lagi ya pokoknya kayak gitu terus bang gue paksain kan udah ya jalan dah kalau emang gue mau pulang jalan nah dia nunjuk-nunjuk lagi tuh bang ngapain lu gitu ngapain lu gitu oke kesel dong gue gue makin lama makin kesel nih bang maksudnya apaan sih gue samperin kan dia di depan lu ngapain sih gitu dia enggak jawab tuh matanya ke atas begini bang nah pas bilang gue tegur kan lu enggak usah kayak gini lah gitu kalau emang lu takut atau lu apa namanya punya perasaan gak enak yaudah kita turun lu enggak usah kayak gini gitu jadi pas gue selesai ngomong gitu dia jatuh tuh bang ya jatuh pingsan lah oke nah disitu temen gue pada ngomong wah serupan serupan nih gitu enggak enggak pingsan doang capek kali pingsan tuh dia ngegeletak kan temen-temen gue pada nyamperin semua pas temen gue nyamperin dia tiba-tiba bangun begini bang ngeliatin kita semua cuman dia enggak ngomong disitu gue juga diem kan jadi temen-temen gue yang ngajak ngobrol lah ini siapa gitu bel bel sadar lu bel sadar dia gini terus bang terangat selingguk iya akhirnya cowoknya ditutupkan matanya terus merem tuh berapa detik kemudian langsung ngeliatin lagi ngeliatin cowoknya oke gue dimintu gue dimintu kayaknya enggak kesurupan deh gitu nah temen gue enggak lama bilang coba kakinya bakar pakai korek kalau emang kesakitan berarti dia bohongan gak usah nih gue lagi ngerokok sundut aja gitu disundut bener-bener kan tapi jangan nih gue jangan gak balik rasa tapi disundut bener iya telapak kaki oh oke jangan-jangan cowoknya kan gak marah ya kan cuman jangan kasihan-kasihan ntar malah udhanya malah sakit perih gitu udah tuh enggak lama kemudian akhirnya gue gue deketin kan gue depin nih lu mau turun apa mau lanjut dia nyunduk tuh ayolah jangan kayak gini gitu kalau emang ini bukan lu yaudah jauh gitu dari kita semua gitu tau gue juga gak ganggu kan gitu gue gak nantangin gue gak apa gimana dia manggut tuh bang gini gitu tapi kondisi matanya tuh melek atau merem pada saat gue ngomong itu dia nunduk bang gitu dengan mata merem gak gini dia manggut terus tiba-tiba nyindir tuh di badan cowoknya kan baru udah aduh badan gue sakit banget gitu tangan gue pegel nih pundak gue berat banget gitu nah pas dia ngomong kayak gitu gak lama kemudian dia langsung teriak bang disitu gue sama si ceweknya itu bener-bener ngeliat sosok tuh bang baru jadi kayak dia nyebut maksudnya gue denger pertama kali dia nyebut kayak astriwa jemi itu apaan gitu itu apaan gue liat gak ada bang yaudah awalnya gak ada kan udah yuk buruan jalan nah terus dia tanya di depan gue kan sebelum belakang ya temen gue paling belakangnya ada dia muter balik bang ngeliatin kita semua balik arah gue mau samperin gue mau samperin dia bilang gitu gue mau samperin gue penasaran gitu lu ngapain gue tarik kan lu ngapain nah pas dia nunjuk lagi ke bawah bang itu bener-bener gue ngeliat jelas banget jadi badannya ini gak gede ya bang maksudnya gak gede tapi tinggi kurus tangannya itu panjang bang tangannya panjang rambutnya itu itu jelas banget gitu akhirnya gue gak ngomong ke temen gue kan wah itu udah enggak Allah gue langsung merem kan ya gue juga takut gitu cuma matanya tuh merah banget gitu bang akhirnya yaudahlah gue tarik aja langsung gitu temen gue nih si ceweknya ini bilang kita masih diikutin loh hati-hati gitu gue tau gue kena lama kan sama ceweknya ini dan temen cewek gue ya dia itu ya bisa dibilang gak indi gue atau gak bisa liat bang gitu gue tau dia tuh maksudnya kayak gini cuma di gunung doang oke sebelumnya kan dari dulu gue gak pernah kayak gini kan kayak gitu kayak kita diikutin loh hati-hati yang paling belakang gitu temen gue lari di kedepan mit dia ngapa sih gitu udah gak usah takut sekali gue nengok belakang emang gak ada cuman hawanya tuh merinding banget gitu temen gue nyebut lah yaudah kita ngecam di sabana cika suryu kata dia lo kan masih jauh banget ya bang itu gue nyampe sabana besar ya sebelum lah itu gue mau subuh bang mau subuh iya mau subuh berarti lo gak ngecam gitu gak ngecam gue istirahat duduk paling setengah jam oke berarti lo meremin mata oh cuman istirahat di jalur aja iya gitu nah disitu cabang kasur ada yang ngomong nih itu yang denger gue bertiga si cewek temen ceweknya temen gue terus sama si irpan lah ya sama gue kayak jangan disitu gitu ngomong oke temen gue nyampe si parhan kan kita yang camp sama cika suryu tembusin gak apa-apa sampai siang juga gitu jangan disitu siapa yang ngomong gitu heboh tuh bang cuman gue bilang langsung bilang udah gak usah maksud gue biasa aja sih gitu kali aja emang dilarang gitu kita positif tinggi emang gak boleh kan sebelumnya juga gak boleh tuh katanya di sabun cika suri ini yaudah tuh akhirnya lanjut jalan nah si cewek ini nangis tuh bang sambil jongkok lah gue mau pulang gue mau pulang itu jauh banget bang perjalanan kan wah parah tuh akhirnya gue samperin terus dia lempar-lempar yang ada di sekitar dia lah kayak atas kayak rear terus gue pulang gue pulang yaudah akhirnya gue samperin lagi gue mau gue baik-baikan lu mau pulang turun maksudnya mau turun ke bawah apa mau kemana nih gitu gue mau pulang sama cowok gue lu semua lanjut aja gak apa-apa gue temenin sama cowok gue aja udah udah bener-bener turun bang gitu yaudah kata temen gue udah mit gak apa-apa kita bertiga aja yuk gitu temen gue bilang kata gue oh gak bisa gitu kita naik bareng-bareng gue kan takut ada kenapa-napa ya sedangkan itu posisi masih gelap ya kan belum terang banget kalau misalnya di jalan berdua takutnya nyasar atau gimana kan kita gak tau apesnya kan itu sekitar jam berapa kejadian itu tengah gak tengah malam sih di bila sebelum subuh ya jam 3 lewat lah seinget gue gitu nah disitu gue langsung kayak ngomel kan ngapain sih gitu lu gak usah kayak gitu lah kalau mau turun kita turun semua nih gitu gue juga gak mau kalau bertiga doang yaudah tuh akhirnya turun kan turun tuh bang wah gue udah gila itu parah banget kan tapi kondisi turun itu temen lu yang berdua ini udah turun dulu kan enggak masih masih disitu iya masih karena kan dia nungguin kita lu mau turun apa mau lanjut jadi masih terjadi perdebatan disitu gue marah dia berdua turun kita turun lah kata gue gitu kan kita gak usah naik bertiga yaudah kita turun tuh bang fix kan maksudnya udah sepakat beberapa menit kemudian nih bang ceweknya eh gak jadi deh kita naik aja kesel semua tuh bang ini maksudnya apaan sih gitu lu ngerjain kita semua udah gak usah maksudnya lu gak usah emosi gitu termasuk si cowoknya juga si cowoknya juga kamu apaan sih gak usah kayak gini lah kita semua capek sama udah udah gak usah pakai emosi gitu yaudah sekarang gimana nih mau turun apa mau lanjut kalau dalam hati gue tuh mending turun bang gitu gue ngomong kalau kata gue sih mending turun ya gue ngomong langsung ke mereka soalnya emang udah gak beres banget nih dari cewek lu gitu takutnya kenapa-napa gue gue sih gue sih gue keso tau atau apa nyumpahin ya gitu karena kan ke depannya kan masih panjang bang yaudah tuh akhirnya sepakat lanjut oke nyampe pokoknya pertengahan sabana besar sebelum sabana besar kan itu gue disitu bang lu ngecam disitu iya tau kan itu aleng-aleng kan maksudnya ya gak jarang pohon lah disitu cuman kan tempatnya rada kayak punggungan ya bang gitu ya kayak dipikirkan kayak ada bukit-bukit kan disitu gue ngecam tuh aleng-aleng paling segini kan dan disitu kan padahal gak hujan bang tapi kan ada sedikit kayak campur tanah juga kan itu becek bang oke ya ada air lah sedikit gendangan air cuman kita paksain disitu istirahat tuh nah disitu udah kan gue masak buat sarapan ya diri tenda kan dua tenda yaudah tuh akhirnya setelah biar masak disitu semua langsung spontan pada tidur tuh bang nah kita itu kan nyampe pagi ya bang ya jam jam 7 jam 8 lah setelah beres makan tidur terus kita bangun siang jam gue inget banget itu jam setengah 2an kan setengah 2 siang itu tuh kita masak lagi makan siang sebelum lanjut jalan nah setelah kita beres makan itu ada tuh bang kayak orang maksudnya orang jalan sendirian kayak mau ke arah Sabah Sikasur atau ke Cicentor lah gitu kan dia bawa bukan pacul ya tapi kayak kayu segini ya biasa pakai pakai baju kaos putih terus kayak telannya hitam oblong lah gitu maksudnya yang ngatung pada ngapain disini gitu sempat nanya dia logatnya logat Jawa lah ya tapi ngomong Indonesia cuma medok banget ini kita mau ke apa namanya Pucat Renganis gitu masih jauh banget kayak jangan macem-macem ya hati-hati gitu temen gue ngomong bapak siapa emang gitu oke wah kata gue jangan kayak gitu udah tuh pas temen gue bilang kayak gitu si bapak-bapaknya ini kayak ngeliatin kayak gak senang gitu bang langsung jalan tuh gak ngomong lagi tapi bapak itu gak sempat jawab bapak itu siapa enggak enggak ketika ditanya cuman pandangannya gini doang itu langsung jalan lagi cuman gue ngeliat tuh yaudah dia lurus sendiri ya bener-bener orang banget lah gitu mau kemana sih bapak-bapak dalam hati gue bener orang gak sih ini gitu ya itu tuh akhirnya tanpa lama-lama kita langsung lanjut jalan nih bang nah disitu alhamdulillahnya bener-bener udah gak ada apa-apa lagi lah bang maksudnya gak ada hal-hal yang gila yang sebelumnya temen gue ini ceweknya wah gimana gak ada itu lancar disitu lancar nih bang dari sebelum sabana besar itu kita lancar terus gue tembusin kan sabana besar itu lumayan jarak jauh kan nah disitu gue nyampe maksudnya udah ngelewatin sabana si kasur itu udah mau malem lah bang maksudnya ya bisa lewat jauh banget kan nah itu gue niatnya mau ngecam itu di rawa embik kan kan dari secentuh rawa embik tuh terus puncak argopuro puncak negganis kan disitu ini gimana nih kita mau lanjut apa rawa embik apa gimana gitu apa mau disini jadi kan ada space tuh bang dari sabana si kasur kan ada sedikit kayak lantai gitu kan gue gak tau boleh apa gaknya kan yang penting ada tempat buat diri tenda yaudah disitu selanjut aja gitu gak apa-apa kita trek malem gue cembus tuh bang dari situ nah jadi kan si centor kan kayak pertigaan gitu ya bang kalau misalnya lurus itu mungkin baderan kali ya kan gue belum pernah situ kan ini kita ke kanan kan si centor tuh rombik pas banget di pertigaan itu gue mau belok kanan kan nah itu si cewek temen gue ini tiba-tiba teriak lu ngapain ikutin gue lagi oke pasalnya lu gak usah ikutin gue teriak buktinya melotot tapi kan sebelah kiri dari trek jalur gue mau nengok takut banget bang takut nih akhirnya gue paksain kan setelah dia teriak begitu dia pingsan jatuh langsung gue berani ya itu ada lagi bang sosok yang sama iya jika itu ada pohon-pohon itu bang nah dia begini bang gitu oke nah itu kejadian si ceweknya pingsan itu sama banget sama kejadian di malam sebelumnya berarti sama banget sama banget dia pingsan kedua kalinya ini gitu setelah jatuh ya itu gue nengok bener ada gitu cuman dia doang itu sosok yang ngikutin kita tapi teman-teman lu yang lain gak ada yang tau gak ada yang tau yang ngeliat sosok itu ya gue cewek ini gue cewek ini gitu paling yang lain kayak suara kayak ya ganggu-gangguan suara kan tapi si cewek itu gak ngomong ke cowoknya gitu dia ngeliat sosok ini ini enggak pada saat di jalur itu dia gak ngomong cuman kan mungkin pada tau kali ya itu apa tuh gitu dan teman-teman lu kan gak ngeliat nih dan nganggep si cewek ini kayak ya gimana sih gila kalian alusinasi atau gimana nganggepnya begitu dan di satu sisi gue juga ngeliat kan cuman gue gak ngomong ke mereka gitu ya gue pendam sendirilah karena gue juga takut kan lagi di gunung yaudah kita langsung tembus tuh bang di tengah jalan mau ke sebelum rawambik itu kan nanjak ya bang berhenti tuh teman gue kakinya kram nah pas duduk si cewek ini tiba-tiba nyamperin teman gue kakinya kram sini gue obatin gue sembuhin ditarik bang malah ditarik kakinya oke tuh tadi dia bayi kan sambil senyum-senyum sini gue obatin kaki dulu biar kita jalan lagi dipegang ditarik sambil menotot nah sekilas bang gak jelas banget sekilas itu yang narik dalam penglihatan gue sosok yang tadi padahal lo teman gue gitu jadi kan sini gue yang gue obatin kaki lo gue urutin gue bisa kok pas dia narik itu itu sekilas gue liat kayak sosok yang itu jadi kayak berubah gitu ya maksudnya wujudnya gitu ya iya maksud gue gak berubah spontan dia berubah banget ya jadi ada dia cuman gak tau di samping bener-bener deket dia itu sekilas sosok yang tadi bang yang lu liat itu iya pada saat dia narik gitu nari itu gue bener-bener wah gemater banget pokoknya gue rasa takut bener-bener takut banget kan satu gue gak bisa nih gue ceritain ke temen gue gitu takut padahal lo apa sih gini dan yang kedua kan mungkin juga gak boleh disainkan jadi gue pendem lah yaudah yuk kaki lo udah mendingan belum gitu udah nimit gitu gue gak selesai aku cuman keram doang jalan singkat cerita kita nyampe lah di kawambi malam tuh bang gue gak tau gue gak sempet liat jam gue kaya dirin tenda masa habis itu gak sempet kayak bercadab-cadab ngobrol enggak langsung masuk tenda masing-masing capean ya nah disitu ceweknya bilang gue mau tidur sama cowok gue gitu tadinya kan kita berempat terus kan gue bawa dua tenda nih yang satu cup dua kan buat secewek doang tuh yang satu gue cup lima gede kan jadi gue berempat seceweknya sendiri nah disitu dia maksa marah pokoknya kalau gak sama cowok gue gue turun nih gue nekat gitu seserah lu lu mau gimana pokoknya gue bener-bener turun dia udah berdiri udah mau langkah kaki gue bingung kan karena gue tau banget temen gue nih bang gitu kan tau lah namanya temen dekat kan tetangga juga yaudah biarin gitu yaudah akhirnya temen gue bilang kayak udah yang penting jangan macam-macam lu ya gitu yaudah gue juga tau tempat kata temen gue dia tuh dia masuk gue masuk gue bertiga nih bilang eh jangan tidur gue ngomong gimana ya gak tau gak enak banget nih gitu dari crescent gue piling gue juga gak enak banget kan yaudah yaudah tuh akhirnya temen gue satu bilang gue capek banget tidur ya tidur tuh gue berdua gak bang subuh tuh nah situ gue ngeliat jam tengah malam kan jam 1 lah jam 1 lewat gak lama kemudian itu suara terayak cong banget bang ya itu dari tende itu si cewek ini terayak jadi gue lagi ngerokok kan pintu buka sedikit kan nah disitu terayak wah itu bener kenceng banget bang gue langsung keluar gue bilang buka gitu ya gue sebut gue mah parhan lah ya kan buka pas dibuka mohon maaf ya bang dia lagi ya gue gak tau dia ngapain intinya gue ngeliat itu dia dalam keadaan gak pake baju berdua nah disitu gue bingung kan gue mau masuk si ceweknya gak pake baju gitu temen gue juga gak mau gitu kayak gimana nih sedangkan temen gue nih yang cowoknya si Irvan lah ya dia bilang dia gak ngomong sama sekali kayak gini aja soalnya posisinya tuh nyamping bang posisinya nyamping kanan kiri nah si Irvan ini di dinimbang gitu bukan dicekek ya tapi disini nepalanya ini mesop digituin dia kayak udah kehabisan nafas dan akhirnya di dalam itu si cewek ini yang bikin kita takut buat masuk selain dia gak pake baju yang kedua juga dia bilang lu jangan masuk berarti lu sempet diancem dulu kalau lu kalau lu masuk itu bukan logat jauh banget jauh banget logatnya suara nenek-nenek lah gitu gak masuk kalau lu masuk ini ini saya bawa si cowok ini saya bawa pulang gitu akhirnya ya sebisa mungkin sebisa gue kan gue bacaan lah segala macem lah yaudah tuh gue berani masuk dengan si cewek ini maaf ya gak pake baju gitu cuman kan gue gak berhatiin banget gitu gue sedikit nungduk yang penting gue lagi ngincer kayak sleeping bagnya dia nih gue mau dapet kan bisa di itu seenggaknya kan temen gue masuk jadi mega sama-sama nutup kan akhirnya gue dapet tuh sleeping bag gue tutup pake sleeping bag kan nah temen gue ini matanya melek banget cuman dia gak sadar gitu yang cowoknya iya padahal gue sama temen gue tuh cek cok gitu maksudnya rame lah cuman dia gak menyaut atau gak bangun tapi dalam keadaan mata tuh melek banget tapi sorry di pendakian itu itu gak ada rombongan lain pendaki lain gak ada sepi karena pada saat itu kan ada cuman dari bermi lintas baderan yang pada turun iya soalnya kan gue kita semua belum tau nih kargo puro gitu taunya baderan doang dan pada disitu bisa nih kita di tas bermi niatnya kan lintas kan cuman kita malah balik lagi orang-orang pada arah balik lu malah ngelawan arah iya gitu jauh banget kan yaudah disitu gue suruh temen gue si Farhan yaudah lu urusin si Irfan gue ceweknya gitu yaudah akhirnya gue deketin tuh depan-depanan lah nah pas gue kayak mau apa namanya lebih ketutup lagi kan sirping bagnya disitu tangan gue langsung digini doang di jangkram digini nototin gue sambil gue meter tangannya emang sakit banget ini gue sakit banget kan akhirnya gue paksa tuh gue lepas lagi kan langsung tuh kata gue gimeluh nah tiba-tiba dia berubah nih bang udah gak udah duduknya udah bukan ngerengkok lagi tapi duduknya begini kayak silah tapi ini nah terus kayak ayu banget gitu nah disitu wah kakinya juga sambil jinjit gitu bang duduk sambil jinjit yang sebelah mana gitu nah disitu setelah dia begini gue jem kan gue yakin banget ini pasalnya keserupan nih gitu karena emang udah beda banget kan tau gak bang wah dia nyanyi lagu Jawa oke disitu gue gak ngerti pokoknya gue gak tau artinya apa cuman itu suaranya alus nembang iya apa pelan tapi alus bagus lah gitu enak banget di kuping baru udah si Irfan si Irfan ini langsung bangun gitu kenapa lagi cewek gue gitu terus kata si Paran lagi nyanyi wah coba dia tuh diem dulu baru tuh dia kayak gini-gini bang wah gue gak tau itu nah bukan ada ya kata-katanya apa cuman bagus banget suara nah ngucap kalimat dua atau tiga kata itu kalau di Indonesia ini ya karena kan temen gue si Parhan ini ini sedikit ngerti kan dia orang orang Sobo ngucap kayak apa dalam bahasa dia ngeluarin saya mau bawa temen kalian oke nah gue gak tau nih dia mau bawa si ceweknya apa cowoknya gue gak tau kan nah setelah dia ngomong kayak gitu pake bahasa Jawa gue langsung tanya sama si Paran lo tau gak dia ngomong apa jangan nih gue takut gitu salah satu temen kita mau dibawa katanya yaudah tuh disitu kan gue ya bisa kan sedikit-sedikit ya gue sebisa mungkin juga langsung ya gue obatin lah gue sadarin disitu sadar tuh dia ya jatuh piksan akhirnya dia langsung melek kan gue diapa ini kata dia dengan raut wajah kayak lemes banget capek udah lo pake baju dulu pake baju itu udah hampir subuh bang berapa jam gitu malam pake baju kan dia disitu udah kan eh udah lanjut tidur lagi gitu nah pagi bangun nih bang kisaran jam 8 lah ya jam 8 jam 9 bangun gue masakan sama separahan berdua bikin makanan ringan lah sarapan nah gue bilang kita gak usah mocak yuk langsung lintas aja karena kan kalau lewat bermi kan pasti sebelum bermi kita lewatin danau hidup eh apa temen hidup iya temen hidup lewat disitu kayaknya gak usah lintas gitu emang kenapa balik lagi lagi aja ke ke banderan yaudah kata dua cuman gue pikir emang jauh banget gitu gue liat di map kan emang kayaknya deket banget nih kalau turun lewat bermi gitu nah si ceweknya nih sama temen gue yang satu lagi maksudnya dia bertiga ini dia minta kayak ah gue mocak aja dah ayo mocak yuk udah tangguh banget ini paling berapa jam doang gue gak ikut mocak tuh bang gue nunggu lah nunggu di camp dia jalan kisaran jam 9 iya gue kan di gue tau dari base camp kan paling dari rawamik itu berapa jam doang kan maksudnya gak terlalu jauh banget lah gitu mungkin jam 1 kali turun atau jam 2 gitu gue tungguin tuh yaudah gue sendiri tuh bang gue disitu sendirian ya yaudah gue baca-baca buku kan terus sama bukan bakar-bakar ya gue kayak masak-masak bingung kopi ngerokok sambil lu bawa buku buku apa kayak buku sajak lah ya kata-kata gitu kan gue seneng aja gitu kayak motivasi-motivasi itu gue sambil kayak ngerokok ngopi ya pokoknya gak kerasa lah gue leha-leha udah masuk door nih bang nah temen gue lari dari atas si parhan ini mit mit eh mit ke atas mit itu kenapa si bela pingsan dari semenjak nyampe sampe sekarang gak sadar-sadar katanya wah gue udah males banget bang ke atas juga kan capek banget kan gue udah nyaman disini gitu karena yaudah gue ke atas tuh singkat cerita gue nyampe lah puncak nah itu kan ya sedikit luas ya kayak ada batu gitu kan denganis nah dia deket pelang tuh pingsan dari situ yaudah gue sadarin kan akhirnya dia sadar gue kasih minum udah tuh dia bilang eh pulang yuk udah gak usah banyak bacot lah gitu langsung turun kayak dia ngomong gitu eh tadi lu jangan lari dia lari bang itu ceweknya arah turun ditarik lah sama cowoknya santai 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 yaudah santai itu nah sehingga apa gue udah nyampe lah ya gue udah nyampe tempat camp itu berantakan tuh bang kayak carrier dalam tenda berantakan awalnya enggak enggak oke nah gue ketemu kakek-kakek bapak-bapak yang sebelumnya itu bang gue ketemu iya dengan pakenya yang sama ketemunya di camp iya cuman dia nongol dari bawah gitu bang kayak punggungan gitu yaudah dia bawa tongkat gue gak tau tongkai segini ya bukan pacul kayak tongkat lah sebutnya hati-hati kata dia gitu kalau pulang hati-hati ya gitu ngomong medok banget lah temen gue lagi yang ngomong loh kok bapak tiba-tiba ada disini gitu gue sedikit lucu juga karena pertanyaan temen gue gue kesel lucu juga lah kayak gue buatnya bocet nanya mulu gitu dari mana aja pak kok baru ketemu udah kamu siap-siap pulang gak di jawab tuh jangan lama-lama disini udah kan akhirnya iya pak makasih pak iya udah tuh gue fokus kan buat beresin tenda dulu jadi setelah itu kan kita paling makan dikit kan baru banget dia bilang udah cepet-cepet pulang gue fokus sama tenda kan tenda udah beres kayak kita ngeliat ke belakang kanan-kiri semuanya atas itu itu udah gak ada banget cepet banget gitu ya masa dia lari kan ternyata kan gak gak mulus kan temen gue ngucap oh gila tuh gue bukan orang kali ya gitu nah terlintas dalam pikiran gue bang ya maaf ya gue mikir itu kakek-kakek sosok yang ikutin gue gitu gue mikirnya gitu karena kan gak ada lagi gitu bang cuman itu pikiran buruk gue mungkin ya dan gue ngomong dalam artinya kayak jangan yang berapa ini sosoknya gitu gitu ah gue langsung maaf-maaf maaf gitu kan udah kira udah beres semuanya rapi lanjut jalan lagi itu bang nah itu turun maksudnya dari Romy ke Citor kan pertigaan nih itu mau lewat bermain apa badaran nih temen gue sepakatnya malah badaran bang balik lagi menurut gue kan kelihatin jauh banget ya udah gue ikutin nah pas kita udah belok kiri nih bang ya jalan kan nyantai gak ada yang ngomong itu denger semua bang denger semua tapi yang ngomong itu kakek-kakek itu suaranya suara kakek-kakek enggak bapak yang tadi itu ya gue kakek-kakek udah tua itu di belakang kita bang ada lagi dia iya di belakang sambil begini nih tangannya sambil begini temen kamu yang itu jangan pulang yang cewek ya gue gak tau dia nunjuk kemana oke gitu gue bertiga paham karena kan temen gue bisa ngelakuin berbuat yang dilarang berarti mindset lu bertiga itu antara dia berdua oh kita udah paham nih gitu bukan bukan gue bukan ini buat gue kan gue kaya pada kayak gitu gue udah paham temen kalian temen kamu yang itu jangan pulang maksudnya jangan ikut gue loh kenapa pak gitu kenapa kek gue diem tuh enggak dijawab dia turun lagi bang balik badan jalan lagi nah makin nyakit tuh gue bang mungkin pikiran buruk gue kali ya wah ini sosok yang tadi kali nih gitu cuman nyakl ya gue sempet ada pikiran gitu bang gak tau kenapa udah tuh jalan tuh terobos terus bang itu pokoknya gak ada yang kem-kem ya bang itu bener-bener terobos terus paling istirahat sejam setengah satu jam setengah atau paling lama dua jam buat meremin mata buat lelekin alhamdulillah setelah dari situ itu udah gak ada apa-apa lagi bang terobos terus itu nyampe kita kan turun sore ya malem-malem kita istirahat ya pokoknya gitu lah kita istirahat paling meremin mata ngopi dan nyampe nya itu sore lagi bang ya siang sore lah sebelum maghrib oke karena emang kita gak buru-buru juga cuman terobos terus tapi nyantai nah disitu ayo beres-beres nih semua cerita kan biasa lu gimana-gimana gitu kok cepet katanya nah pas itu cabut tuh bang singkat cerita nyampe ini Jakarta kan rumah pulang masing-masing lah bang dua hari kemudian orang tuanya nih ibunya temen gua nelfon sama gua ini ibunya yang siapa nih cowok yang cowok si Irfan bu teh ya kan teh si Irfan kenapa ya gitu kenapa kenapa mama-mama Irfan gitu ini dia sama saya ngelawan gak mau ngomong sekalinya ngomong malah ngebentak semua adik-adiknya bangnya dibentakin gitu kenapa emang gitu anak si Hamid gak kenapa-kenapa biasa aja ini anak-anak lagi ada gua Farhan sama si Giki lah ya cikil nih ada nih ya ngomong biasa main kan tiap harinya kenapa sih itu tengokin yo sana tengokin katanya gua tengokin kan Assalamualaikum ya segala macem coba kamu liat tuh di kamar yang tadinya pintunya dibuka gua dateng langsung ditutup bang gua gak mau diganggu gitu bingung nih gitu nah gua tiba-tiba langsung flashback ke kakek-kakek itu bang jadi wah di dalam kamar itu sebelum dia nutup dia kan marah-marah dulu ya nah di dalam itu gua ngeliat ya ini penglihatan gua aja ya bang yaudah ada sosok itu gitu si kakek itu iya yang nggak sosok yang tangannya panjang ini gua mimpi apa enggak dalam hati gua bang tapi gua cerita ke orang tua gua yaudah disitu kita gak lama kan langsung yaudah nanti kita sini lagi kalo udah apa-apa kabarin bu gitu yaudah gua cabut kebesokannya temannya si Bella nih bilang kalau mamit ini si Bella kenapa gitu ngamuk-ngamuk kalo dia bang apa gua gak mau makan apa sih lo ah semua kasar dilemparin perabotan gitu bang kayak gila lah gitu sebutnya gua tengokin lagi tuh bang apa gila semua apa gila jadi dia ketemu kita-kita pada tuh kayak takut gua gak mau gua gak mau ketemu lo wah sedih banget kan temen-temen gua kok sedih banget gimana nih dia sampai aja terjadi apa-apa katanya yaudah gua juga bingung kan kok bisa kayak gini dan akhirnya beberapa hari itu kan beberapa hari satu hari kemudian kebesokannya bapaknya ini manggil bapaknya Bella manggil kayak orang pinter lah spiritual iya wah ini mah diikutin penunggu gunung katanya di daerah Jawa Jawa mah kuat mistiknya segala macem lah kata orang ini ustadz yang perebeci emang iya pak begitu itu iya mau apa sayang awal kesini aja ngeliat kayak ada sosok kakek-kakek gitu badannya kurus sekarang pun masih ada si itu bilang nah gua gak oh iya sama enggak gak gitu bang iya pak sama saya juga gua gak gitu dalam hati apa bener yang gua liat gitu dalam sepintas gitu selintas oh gitu oh gitu ya pak gua gitu lah udah tuh dibaca-bacain ngamuk bang wah segala macem ngamuk bahkan emaknya sendiri rambutnya dijambak gitu adiknya dilepah segala macem apa pertama gak berhasil kan maksudnya cuma sehari doang sembuhnya dua hari kedua kali sempat di Rukiah gak mempan juga akhirnya gua ada nih temen ya ponop santre lah di Banten dari sana akhirnya gua panggil dia dateng tuh hari itu juga langsung disitu dua kali ya dua kali pengobatan dalam satu hari sembuh tuh kayak normal kembalilah alhamdulillah kan nah setelah dari situ gua pulang kan gua pulang ke rumah udah pada pulang masing-masing kan satu RT ya kalau Ci Irpan ini beda RT tapi satu kampung cuma tetanggaan ada kabar di masjid Bang inna lilahi siang gitu eh sore ya sebelum jam 4 lah jam 4.30 inna lilahi wa inna hiroji un gitu terpengar Muhammad Yerpan Bini gitu wah kaget semua Bang langsung temen gua lu ke rumahnya lu ke rumah eh sorry emak gua amin ke rumahnya sekarang ke rumahnya ajak temen-temen yang lain emak kucu yaudah disitu apa namanya gua dateng bener Bang hidup meninggal gitu ya dan itu ya gua gua gak tau ya mungkin ditinggalin anaknya orang tuanya ini istris banget gitu Bang ya kehilangan banget tangis lah ngamuk tak kayak dia gua ikhlasin pada bilang kayak gitu kira cerita lah bapak sama ibu sama abangnya nih iya mit waktu belum lama nih dua hari sebelum meninggal dia perlu diobatin sama ada ustad disitu kan apa namanya muntah darah darahnya hitam dia baca-baca ayat ayat terus wah wah ngamuk setelah dari situ yaudah tiba-tiba dia masuk kamar kucing pintu baru banget mamanya mau apa nganterin makanan kan yaudah tuh akhirnya dipanggilin-panggilin gak nyawet-nyawet Bang bapaknya langsung kayak punya perasaan gak enak awas gua mau debrak ini gua udah bener-bener berasa banget gitu udah beda bapaknya ngomong gitu terakhir wah bener dia udah hingga sadar udah meninggal jadi baru temen gua ngabarin nih si Bella Bell kesini gitu dulu dia jemput aja jemput kan ayo ke rumah cowok lu cowok gua ada kan ada kok gua chatin gak dibalas soalnya udah deh aku tanya pas dia dateng ya emang dia udah deket banget Bang udah kenal sama keluarganya juga kan selalu gue pengen nikah lah ibaratnya tau gitu dia langsung ini siapa yang meninggal bilang ke abangnya nih maksudnya abang cowoknya liat aja Bella gitu wah dia teriak-teriak wah kayaknya apa gak mungkin gak mungkin nah disitu jujur ya gua nih temen-temen yang lain juga kan ramai tuh ya yang bukan yang ikut gunung doang tapi semuanya temen-temen orang nangis ngeliat ibunya nangis dan gua juga ada di posisi gua ngadaki bareng lah gitu dia gak terlalu sakit banget kan di gunung gitu malah biasa aja Bang si ceweknya malah lebih parah ceweknya kan tiba-tiba yaudah dia udah gak ada gitu gitu itu kita semua berduka lah ya kan nah ini masih lanjut Bang gua bertiga pokoknya yang ikut dari pendakian ini bukan aneh sih ya sebutnya kayak di luar nalar lah yang pertama sidiki ya satu RT cuma beda gang lah ya habis maghrib dia disamper sama almarhum Irfan Bang itu setelah kejadian dia lagi berdua sama adenya lagi jagainya di umur 6 tahun ya kan orang tua lagi pergi keluar sama bapaknya ke rumahnya parahnya gitu kenceng tuh dia kan di luar pagir kenceng banget katanya dia keluar siapa gitu luar dia baru inget kok kayak suara kayak suara si Irfan peniting tuh langsung masuk itu nah besoknya cerita tuh Bang dia main ke rumah gua sama parahan juga gua ngedenger suara ini iji magilin gua gua gak percaya kan nah sehari kemudian besokannya malam kamis lah ya itu berturut-turut gua semua kena gitu malam kamis si parahan nah tiba-tiba kalau si parahan ini dia kan kalau parahan ini kan tinggal berdua doang sama ibunya ya biasa kamar lah jadi kamar ini kayak gua emang biasa nongkrong kan maksudnya biasa ngumpul di kamar parahan ini Bang nah dia lagi main HP lagi ngerokok sembilan nunduk gitu lah tiba-tiba disampingnya ini ada si Irfan Bang ngomong kayak mabarlah ngomong gitu mabar ya gua diceritakan disitu gua yaudah gua percaya gak percaya aja gitu kan setelah dia cerita kayak begitu dia telak ke gua mabarlah gitu dia tuh berasa banget kalau ada kata si parahan ini dia terlihat ma kenapa sih lu tadi ada suara Irfan udah kangen kali gitu emang juga kemarin lihat kok di depan rumahnya lagi ngopi di balai gitu nah udah kan masa sih temenku kayak disamperin sayangan apa gua pituin kan udah lu tenang-tenang lah gua ngomong sendiri tenang-tenang kan ciri doa juga dari keluarga dari temen-temen lu nah disitu gua parah bang malah gua lebih parah gitu awalnya emang gua yang ngeliat kayak meet gitu emang gua lagi ngelipetin baju di ruang tamu kan di bangku kayak gini nih ada Irfan tuh emang gua ngomong gitu bang kayak lupa kalau dia tuh udah gak ada ada Irfan tuh gitu kayak emang gua nih dengernya kayak bu apa kan pada manggil emang ya temen-temen lu emang ada meetnya gak gitu ada gua gak denger suaranya dia cuman meet ada Irfan tuh bengong gua gak langsung ngebut emang ya perlahan temennya gak gak langsung tahan mak ada Irfan gua denger ke pintu emang gua langsung bilang astagfirullah tadi suaranya gitu yaudah akhirnya gua masuk kamar gua tidur emang gua nih pas malam jumat kan posisi abis isa lah meet emang ke berarti dulu ya gitu pada urusan kayak wah gua sendiri ini gua takut nih gua ngecet temen gua gak pada aktif tuh bang tumpeng banget gua gak aktif apa gua samperin aja ya pas banget gua mau nyamperin akhirnya kalau itu mah gua mungkin jin ya jelas banget merupain emang gua jadi gua pas gua mau keluar pintu mau kemana udah malam baru jam 8 mah gua kaget tuh jelas banget emang gua pake daster yang biasa dipake gua masuk ke kamar akhirnya nah disitu gak ada gua baru inget itu emang gua ke rumah WRT kan gua keluar Irfan lewat depan pintu rumah gua lewat doang sambil duduk disitu gua diem tuh gua mau samperin apa gua masuk kamar ya gua takut nih positif takut banget kok Irfan udahlah mungkin gua positif tingginkan mungkin dia gimana udah disitu kita ikut tiga harian tujuh harian 40 harian dan sampai sekarang baik-baik baik-baik aja udah semuanya ya jadi gitu yang bisa gua ceritain bang oke panjang juga nih ceritanya Hamid dari cerita lu gua mau nanya nih waktu pas lu naik sama temen-temen lu ini memang gak ada firasat apa-apa sebelumnya kalau gua ada ya bang ya gua punya firasat ya bukan berarti pas ucap firasat gua ini temen gua kenapa-napanya enggak temen wah gak enak banget nih ada yang ngeganjel iya kayak bukan kurang ya bahasanya aduh gua gak tau lah gitu pokoknya gak bisa gua jelasin mimpinya bener-bener enak banget hati gua cuman karena temen-temen gua ini mau naik gitu makanya setiap si ceweknya ini mau pulang gua selalu ngajakin pulang gitu nah sama temen lu itu kan waktu pas kakinya ketarik lah ya gitu kan sempet di mau dipijitin sama si ceweknya itu kan ditarik tuh kan kakinya nah itu respon temen lu sendiri gimana pada saat pas kakinya ditarik itu kaget bang oke kaget wah dia badannya gua ngikut wah apaan sih lu ngikut ngomong gitu kan ngantin udah tuh dia diem aja begini sambil pegang kakinya nah respon lu sendiri pada saat lu kan ngeliat sekilas sekilas itu kan sosok yang lu liat yang kurus tinggi itu kan itu reaksi lu gimana terhadap si cewek itu penglihatan gua penglihatan gua ya pas banget dia lagi narik ya itu jadi ya emang cewek cuman dari bayang-bayangannya itu ya itu bang sosok ya itu sosok itu gitu nah terus lu si perempuan itu lu apain apa lu diemin aja atau gua diemin karena kan ya gua segilas ngeliat terus temen gua juga terayak wah gue ngapain sih lu sakit tau gak si ceweknya gini aja sambil nyakinin kaki nunduk oke sama terakhir nih menit ga mau nanya itu pada saat pas di tenda ya pada malam itu yang tanpa busana gitu nah kan si cewek itu kan dia sempet nyanyi lagu jawa lah gitu ya ya ini bisa dibilang dalam dia ini gak sadar gitu bisa dibilang dia lagi kesurupan lah gitu nah pada saat pas kesurupan itu siapa yang netralisir si perempuan ini sehingga si perempuan ini tuh bisa sadar lagi pada saat itu jadi apa ya gua sendiri gitu ya gua sendiri nyadarin sama gua nih dengan cara apa lu nyadarin si cewek ya gua kan juga tau ya kan belajar juga kan di dok gitu lah bisa-bisa gua gua baca-bacain lah gitu kayak salawat yang ada lah yang lu bisa lah iya tapi gua enggak begini atau enggak-enggak cuman gua baca salawat di dalam hati gitu sambil tatapin mukanya dia bang cuman enggak gua tatap matanya sedikit nuduk wah karena kan kalau bukan dia kita tatapin itu lebih tajam dibanding kita gitu kan cuman gua sedikit nuduk sambil bacain yaudah tuh akhirnya gua yakin udah disitu dia sadarkan nah setelah sadar itu gua ngeliat ini mah bukan halusinasi gua ya emang bener-bener jelas banget mungkin gua kenapa bilang jelas karena diri pribadi gua ini ngeliat tuh jelas banget setelah dia keluar itu di samping tenda ya itu ada disebut ya perempuan bang cantik banget gitu ya bahasanya ayu banget lah ya ya rapat banget gitu itu bajunya kayak ya pake anting terus ya mahkota-mahkota gitu dia jalan pelan jalan-pelan ke arah atas gitu oh oke ninggalin tenda lu itu iya jalan cuman kan bayangannya gede banget kan bang gua nengok nih ke temen-temen gua oh dia gak ngeliat gitu nah disitu gua bener-bener takut banget kan yaudah akhirnya gua fokus ke cewek ceweknya lagi itu oke satu lagi nih mit pertanyaan yang bikin gua penasaran lu sempet nanya gak sih sama si almarhum Irfan ini gitu kan kejadian di tenda pada saat malam itu gitu maksudnya apakah si Irfan ini menyadari perbuatan mereka pada saat itu atau memang si Irfan ini gak sadar gitu loh dia sadar dia sadar gua nanya ketika di bis ya iya gua kan duduk bangku dua nih kan iya memang gua gak satu bangku cuman gua samperin karena rasa penasaran gua nih bertanya gitu kan gua mau nanya nih sini ikut bangku gua gitu lalu gua ngomong sama dia ya lalu ngelakuin itu sengaja apa gimana gitu sengaja mit gitu ngelakuin gua ya dengan sedih lah rot wajahnya udah udah gua gak sadi maksud gua gua tanya nih lu jawab jujur Allah gimana iya gua tau emang gua salah kata dia cuman gua berdua posisi sama cewek gua dan cewek gua ngajakin gua juga ngajakin jadi yaudah terjadi oke oke mit makasih banyak nih iya sama-sama gua udah mampir di channel interstories jangan kapok main studio gua ya mit siap oke teman-teman mungkin sampai sini aja dulu video di interstories kali ini kita bisa mengambil sisi baiknya ya dari ceritanya Hamid ini dan dibuang jauh-jauh lah sisi negatifnya dan sedikit gua mau pesan buat kalian yang suka mendaki hormati dan apa ya larangan-larangan yang memang berlaku di gunung tersebut karena kan gak semuanya gunung itu larangan itu sama gitu karena ada beberapa gunung itu yang berbeda contoh dengan tidak boleh membawa misalkan tidak boleh pakai pakaian merah atau gak boleh dengan yang macam-macam lah gitu ya jadi memang setiap gunung itu memiliki adat istiadat masing-masing tapi yang pada umumnya hal-hal yang bisa dikatakan lebih ke negatif lah ya contohnya seperti yang sudah diceritakan dan Hamid itu memang di setiap gunung memang dilarang bahkan bukan di gunung pun memang dilarang gitu oke sebelum gue tutup gue mau ingetin lagi buat kalian buat kalian yang memiliki cerita horror kalian bisa langsung DM aja ke IG yang gue cantumin di bawah ini yaudah mungkin sampai sini dulu video di Indra Serius kali ini gue Indra dan Hamid pamit mundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax